Ini bukan paha, ini bawah paha Betis ya betis Betisnya itu tersingkap Betisnya tersingkap Saya terlupa siapa sahabat yang meriwayatkan itu Tapi beliau mengatakan Aku dapati Nabi SAW Betisnya yang tersingkap itu Beliau langsung memerah Wajahnya karena rasa malu Itu bayangkan Nabi SAW Sebelum turun ayat tentang hijab Sebelum turun ayat tentang belum jadi Nabi Belum diangkat dari Nabi Makanya beliau itu punya karakter sifat Yang memang sudah luar biasa Baru tersingkap betisnya Belum tersingkap pahanya Subhanallah, ini laki-laki Apalagi sekarang Perempuan mestinya Kapan itu terjadi, mengapa ini terjadi Itu kembali Bawasannya kefahaman Sebab ilmu itu Yang insya Allah akan memberikan kepada kita Petunjuk ya Di dalam hati kita Ketika kita mengetahui standarnya Mengetahui nilai Keutamaannya Mana nilai yang Mesti harus dijaga dan tidak Maka Kita akan ada rasa Tidak nyaman dalam hati Makanya hadirin Dalam prinsip agama Yang namanya Akhlak itu Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Apa yang menurut Allah baik Maka itulah kebaikan Apa yang menurut Allah buruk Maka itulah keburukan Itulah akhlak Beda dengan norma Etika Kalau norma dan etika Kadang-kadang Apa yang disepakati baik Oleh sesama Tapi belum tentu baik Di sisi Allah Maka mestinya rujukannya apa? Rujukannya kita Al-Quran Kalau Allah sebut itu Sebuah keburukan Kita mestinya menyesuaikan Seorang muslim Seorang mu'min Mestinya menyelesaikan Kalau misalkan Tidak menutup aurat itu Sesuatu yang buruk Mestinya Umat mu'minin Juga demikian Bahwa itu adalah Sesuatu keburukan Malu mestinya Tapi ya kenyataannya Sekarang yang kita lihat Karena banyak yang tidak tahu Atau tidak mau tahu Sekali lagi Karena tidak tahu Atau tidak mau Tahu Nah kalau tidak mau tahu Ini namanya sombong kan Kita sudah dikuasai oleh nafsu Saya pernah sampaikan Ayat di surat Al-Furqan Ketika orang dikuasai nafsu Tidak lagi dapat berpikir Secara sehat Itu sudah begitu Kalau sudah nafsu Yang menjadi ilahnya Menjadi Tuhannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian lanjutkan Apakah kau kira Orang yang sudah dikuasai oleh nafsunya Tuhannya adalah nafsunya Bisa mendengar nasihat Nah bisa masuk Nasihat Apakah dia bisa berakal Tidak punya akal dia Sudah tertutup oleh nafsunya Itu bahayanya Maka Ini yang Yang menjadi Apa Ketika orang Tidak merujuk ya Kepada Nilai-nilai petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini kita Nabi seakan mengancam Kalau sudah gak punya rasa malu Silahkan Kau buat ya apa saja Orang yang berbuat apa saja Tidak punya rasa malu Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini hadirin Rahimakumullah Bab tentang Rasa malu Yang Nabi juga sebutkan Di dalam hadis yang lain Hadis Bukhari Al-imanu bid'un Wasab'un Syu'bah Ya Iman itu Ada 70 Jadi bid'un itu Antara 5 sampai 10 Jadi 5 sampai 10 Itu hitungan dalam bahasa Bid'un Wasab'un Bisa 75 Bisa 76 Bisa 78 Jadi Ada 75 Sampai Sampai Apa 80 Cabang Paling tinggi Derajat iman Nilainya itu adalah Ucapan La ilaha Tertinggi Yang paling rendah Ini adalah Menyingkirkan Duri Halangan Sesuatu yang akan membahayakan Di tengah jalan Orang kalau Menyingkirkan duri Itu adalah iman Ketika orang menyingkirkan batu Takut kena orang Maka itu adalah iman Orang itu punya iman Lalu kemudian Nabi sebut Dipertegas lagi Dari 75 Itu Sampai 80 Cabangnya iman Ternyata Haya Bagian daripada Keimanan Maka Hadirin Rahimahkumullah Disinilah kemudian Bagaimana kita perlu Membentuk Membentuk Lingkungan Tanggung jawab ini Tanggung jawab Orang tua Tanggung jawab Pendidik Untuk Agar merasa malu Kalau kemudian Tidak sesuai dengan Perintahnya Ini kadang-kadang susah Saya kalau ngajar Di kampus Ya Saya tahu Kalau pas jam saya Saya pisah laki perempuan Laki sana Perempuan sini Tapi ketika Bukan mata kuliah agama Apa yang terjadi Campur baur Ini karena apa Lingkungannya begitu Coba kalau masing-masing Orang tua Jangan dekat-dekat Sama yang bukan mahrum Jangan dekat-dekat Begitu Dari kecil ditanam begitu Malu Jadi malu Anak-anak itu kalau ditanam Alhamdulillah kami Anak-anak Sebegitu Kalau misalkan bukan mahrumnya Sudah Ada rasa malu Karena membentuk masalahnya Kita bentuk Dari kecil Bahkan Al-Quran sendiri Sudah mengatakan Misalkan Perintahkan tuan anak Solat Usia tujuh tahun Dan pisah mereka Dari tempat tidurnya Dari kecil Dari kecil sudah ada Pembentukan-pembentukan Seperti itu Misalkan Kita tanamkan Jangan pacaran Misalkan Nah ini kadang-kadang Malah ada orang tua Kalau tidak paham Kalau anaknya malam mingguan Tidak diambil Sama anak orang Ini malah kemudian Dapat ejekan Kau ini apa saja Kau buat di kampus Masa sampai segedingin Calon pun tidak ada Malah kita Orang yang benar Dia anggap salah Jadi nanti Mau coba jodoh apa Artinya Tidak sedikit Orang tua Yang kemudian Malam mingguan Dibawa orang Tidak risih Jadi Tidak merasa Kemudian Ini bertentangan Dengan Petujuh agama Tidak bisa Saya sampaikan Saya katakan Apalagi musim gojek Begini ya Saya pernah ditanya Pak Gimana itu hukumnya Kalau perempuan Digonceng sama Tukang gojek Laki-laki Saya katakan Haram Tidak boleh Tidak boleh itu Gojek perempuan Digonceng sama Laki-laki Jadi Sama Karena itu adalah Bagian dari Ikhtilat juga Jadi itu laki-laki Perempuan Senggolan Gesekan Begitu Tidak boleh Tidak bisa Tidak bisa Kecuali orang-orang Tidak punya Iman yang kuat Habis Bagaimana caranya Kita bisa ke kampus Ya kalau kita Tidak punya kendaraan Bisa mungkin Janjian sama teman Tidak harus seperti itu Tapi karena Biasa Kalau tidak dijelaskan Jadi kebiasaan Orang lalu Menganggapnya Biasa Nah ini yang kita takutkan Ada nilai-nilai lingkungan Yang Nilai-nilai agama Yang mestinya dijaga Lalu kemudian Karena kebiasaan Sudah mewabah Lalu orang Menganggapnya Biasa Nah ini yang kita takutkan Artinya apa Nilai itu tergerus Tidak apa Orang budaya Laki-perempuan Walaupun bukan Mahrumnya Lalu kemudian Gandeng tangan Oh sekarang Lebih daripada itu Kita takutkan Saya terkejut pak Saya kemarin Dapat laporan Dari Mungkin Atau Benar atau tidak Tapi kita perlu Instropleksi Dari Belasan hotel Di sini Belasan hotel Di sini Rata-rata Menyiapkan itu Menyiapkan itu Mestinya kan kita Punya rasa malu Dan kadang-kadang Yang jadi Yang jadi itu ya Mungkin disiapkan oleh hotel Maupun orang-orangnya Berarti menjadi Tempat-tempat prostitusi Terselubung Rata-rata hotel Di Pontianain Rata-rata hotel Ini kan Takutnya nanti Itu ya Sudah jadi kebiasaan Jadi kebiasaan Yang kita takutkan Itu itu Khawatirnya Dan kasus itu Terlalu banyak Untuk disebut Aborsi banyak Orang hamil Di luar nikah banyak Jadi Ini yang kita takutkan Kan Nah ini yang mengundang azab Alhamdulillah Kemarin PBB sudah Dari berapa itu 133 Atau berapa itu LGBT Ini kalau sudah Nggak pernah rasa malu Kan kadang-kadang Kita mengundang azab Dan sudah mulai terang-terangan Saya pernah tengok itu Di Mega Mall Laki perempuan berciuman Laki Bukan laki perempuan Laki-laki sama laki-laki pak Laki-laki sama laki-laki Risih rasanya kita Jadi kadang-kadang Sampai Se Se Sehina itu manusia Belum pernah saya tengok Kambing ciuman sama kambing Laki-laki Jadi ayam jantan Berciuman dengan jantan Ini laki-laki Eh ternyata jenis Badannya kakak-kakar Bodinya sih oke Tapi Masya Allah Akhlaknya lebih rendah Lebih bejat Daripada kambing Dan binatang lainnya Ini kan mengundang azab Ini kemarin mau disahkan oleh PBB Coba kalau orang Nggak punya iman Ada enam negara Catat enam negara itu Yang mereka Tetap boleh Apa Memberiarkan LGBT Untuk Ada semacam Ini Ya dengan baham dan sebagainya Untungnya masih banyak Yang kemudian Masih punya hati Kalau enggak habis kita Jadi hal-hal seperti ini Nah ini Ini memang Menjadi tantangan kita Tidak kecil Apalagi terus terang kita Di Pontianak khususnya lah Di Pontianak khususnya Bagaimana Kondisi Sosial Kemasyarakatkan kita Karena heterogen Nah ini yang kemudian Paling penting adalah Pendidikan Dan pengawasan Ya Ketika Kita dihadapkan dengan Sosial Kemasyarakatan Yang tidak ideal Tidak ideal Kita melihatnya Karena Hadirin Nahimakumullah Seringnya kita berinteraksi Menghilangkan kepekaan Itu dah Dasar begitu Seringnya melihat sesuatu Yang Yang tidak baik Itu menghilangkan kepekaan Akhirnya pun kita Kurang sensitif Mestinya kita Astagfirullah Astagfirullah Lama-lama Bukan lagi astagfirullah Menikmati Alhamdulillah Alhamdulillah Jadinya begitu Itu yang kita takutkan Jadi Karena apa Faktor lingkungan tadi Faktor lingkungan Makanya pentingnya Luar biasa Kadang-kadang Disinilah ya Pesan teren itu Nilai plusnya itu disitu Membentuk lingkungan dulu Jadi Ketika Keluar rumah Sekarang ini Tidak bisa kita jamin Semua yang Diajarkan dalam rumah Keluar Berbeda Jadi kan Anak-anak itu Jadi bertolak belakang Berantem itu fikirannya Ini bapak mama Ngajarin begini Tapi keluarnya Orangnya lain Dengan apa yang Kita ajarkan Itulah akhirnya Kemudian terjadi Apa orang sekarang Sebut dengan Split personality Apa Kepribadian terpecah Sebab antara Yang dia tahu Dengan apa yang Dia lihat Itu berbeda Akhirnya dia punya Kejiwaan yang mendua Ini yang kita takutkan Di hadapan kita takut Karena dengan Bapak mamanya Takut Mengajarkan yang betul Tapi ketika Di luar kontor Bapak ibunya Seperti orang Bebas Tidak terkendali Ini memang tantangan Kita yang luar biasa Hidup di akhir zaman Dengan dunia terbuka Era globalisasi Seperti ini Tidak kecil Kita untuk Memberikan Menanamkan rasa malu Yang betul itu Jadi Beratnya luar biasa Luar biasa Oleh karena mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Senantiasa Memberikan kekuatan Kepada kita Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Menjadikan Rasa malu Ketika terjaga Adalah tanda iman Di dada kita Ketika Rasa malu Masih ada dalam diri kita Maka Nabi katakan Akan selalu Membawa kepada Kebaikan Ada seluruhnya Kata Nabi tadi kan Seluruhnya Kebaikan Maka tanamkan Rasa malu ini InsyaAllah Wallahu alam Bisab Dan ini manfaatnya Dua buah hadis Yang kita Angkat pada Kesempatan malam hari ini Wallahu alam Bisab Jazakumullahu khairan Mudah-mudahan Dan ini manfaatnya Kurang dalam Biar memaaf Mari kita cukupkan Dengan doa Kefaratu majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Ila anta Astaghfiru Kawatu Wilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh